selamat menikmati Fatan ini untuk kali ini kita ambil tema adab sebelum ilmu agar ilmu bermanfaat dan berkah dan Fatan ini insya Allah akan berlangsung selama satu pekan mudah-mudahan dengan akidah Fatan ini anak-anak semakin benar akidahnya semakin baik dan semakin benar ibadahnya dan serta semakin soleh yang dapat ikhtiar lembaga untuk menenapkan kembali yang pada dasarnya semua akhlak yang baik itu sudah kalian ketahui saya yakin kalian walaupun gak tahu darinya teriak di hadapan guru mencemoh saudara membuli atau melakukan sindakan yang tidak sesuai dengan keurangan itu tahu ada saudara yang berbicara kemudian berbicara yakin hati leluhnya itu baik ya pasti mengatakan tidak baik walaupun gak tahu darinya para sahabat mereka lah yang Allah sudah menarangkan ketakwaan dalam hati Rasulullah ketika bicara para sahabat yang lainnya diam Rasulullah ketika diam para sahabat berbicara tidak berani mereka meninggikan suara kita pun seharusnya demikian ada senior ada guru tidak berani kiriak-kiriak kenapa itu tidak berada tidak berat tidak berat tahu tahu itu tidak boleh maka hari ini dan selanjutnya sampai satu pagi ke depan akan diingatkan berkali kelekatannya kalau diikuti dengan sesama kegiatan ini dengan perut ikhlasan ikhlaskan semua ketika tidak ikhlas itu lukih kali dia caranya sama penggarnya sama pasti akan begitu tapi miliknya yang berbeda yang lainnya kesulitan kadar motivasi kadar ikhlasan masyarakat sekali lagi kalau diikuti diperkir sama mengguruh kelepasan agar dan pun ada keadaan sekarang pun ada ada cara yang lainnya yang ada sedang ngomong yang lainnya yang diakui dengan sama-sama kita baca kalimatan wasmala bismillahirrahmanirrahim kegiatan fatran fatran takdir sampai yang keempat tahun pelajaran 2023 2023 2023 saya datang lupa kalau Ustaz Sulaiman itu berkaitan dengan praktek untuk ngudu dan sholat ya dimana kadang-kadang kan santri ngudu dan sholatnya itu kadang tahu tapi tata caranya kurang benar gitu ya ada yang kurang benarnya jadi disini hanya mengingatkan gini cara praktek yang benar gitu ya jadi jadi yang dibuka jangan dibuka lebar-lebar pakai sarung akhir item dari belakang kemudian bacaan yang takhiyat takhiyat kalau takhiyat keluar karena Rasulullah s.a.w. minta jalan sabdi yang kata ini kitarosya kaliusro warna soba yuna duduk iftiros iftiros iftirosya itu kaki kirinya kumbunya ditaruh di latai kemudian didumupi yang karenanya didirikan nah yang seperti ini terlucuk sama ini ditutup begini ini ya begini jadi jangan begini nah melamin lantai pemuli pemuli kita ilmu ya warna polisya kita berhasil sejarah baru kemudian salah nah peningkannya tekanan bumbu dengan kekiri bumbu nah dan kemudian lurus semuanya kekiri dan lantai langsung kekiri tanpa di tengah ya itu bukan hanya satu dua saja itu semuanya berdasarkan hati mungkin bacaan yang apa namanya ilmi ilmi baca yang pernah diajarkan sama usad itu juga ada habisnya jadi ada sampai 14 macam semuanya ada habisnya jadi ada dasarnya ya tinggal baca diajarkan habisnya kamu ingin tahu ya boleh bacaan apa namanya bahkan baca bagian ini juga juga yang berbanding satu dua banyak itulah yang mudahnya istrom itu mana yang mudah bagi kita bagi kita khusus dan ada contoh dari terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih baca sir yang di rumah ketiga tempat atau mungkin sholat siang yang baca yang tidak dijelaskan itu makmum baca al-fatiha nah mereka baca al-fatiha kemudian belum selesai baru mungkin tidak surat al-mustakir berubahnya kemudian imam sudah menghukum ya kita harus ikuti imam ya karena ada hadis dan seterusnya hadisnya jadi semuanya dijadikan imam waktu dijadikan imam untuk diikuti jadi walaupun kita belum selesai baca al-fatiha ya kita ikut hukum jangan jangan ketinggalan jangan ketinggalan nanti malah berasa agamanya jadi ya makanya jadi imam itu ya harus ya aku menghukum jangan membimasi bacaannya itu karena mereka menanggung bacaan makmum gitu ya terima kasih ini ya saya berkantik kudu dan sholat untuk penyampaian materinya Allah sudah disampaikan sudah paham semuanya kan? Insya Allah ya saya Sultan Maud Abud dari kelas 8A tadi acara FATAN saya mendapatkan banyak hal seperti yang tadi Satgo Zali saya mendapatkan 5R yaitu tentang rapi tentang rajin, tentang terapian bisa diterapkan sehari-hari dalam kamar sehari-hari dengan uang hidup agar dengan uang hidup lebih bersih dan tadi satu-satu Sulaiman saya bisa mengatakan gimana sholat yang benar, cara wudhu yang benar dan melakukan ibadah semoga acara ini lancar dan tidak ada gangguan apapun tetap semangat kawan ku selamat menikmati selamat menikmati